Jelang adaptasi kebiasaan baru sejumlah SPBU milik Pertamina menggincarkan pembayaran non-tunai guna menekan penularan COVID-19 melalui uang tunai. Hal ini menuai pro dan kontra lantaran dianggap merepotkan hingga belum meratanya teknologi di seluruh daerah di Indonesia. PT Pertamina sedang menyiapkan strategi untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Salah satunya yaitu menerapkan sistem pembayaran non-tunai di seluruh SPBU. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19 melalui uang tunai di masa pandemi COVID-19. Sistem pembayaran non-tunai bisa dilakukan melalui aplikasi MyPertamina dan juga bisa dilakukan dengan kartu milik bank yang tergabung dalam Himbara, Himpunan Bank Milik Negara. Wajahannya ini menimbulkan pro kontra dari masyarakat lantaran masih banyak keluarga yang mengandalkan pembayaran tunai di SPBU. Bisa memberatkan lah ya, karena mungkin misalnya pribadi kalau semuanya biasa tunai begitu, non-tunai kan otomatis agak susah. Nanti kalau pas lagi di jalan atau apa, kita mau isi bahan bakar begini kan kalau pembayaran non-tunai gitu kan, kalau kita nggak punya itu kan susah juga buat kita. Pembayaran non-tunai di SPBU Pertamina juga dinilai tak bisa diterapkan di beberapa daerah pelosok yang minim teknologi maupun minim internet. Alih-alih mempermudah transaksi pembelian bahan bakar dengan pembayaran non-tunai justru dinilai merepotkan. Warga pun harus melakukan registrasi di bank-bank tertentu dan dipungut biaya. Di sisi lainnya kita ada setuju juga gitu loh, yang untuk simpel aja, yang nggak terlalu ribet. Cuma ada di sisi lain juga yang nggak mempunyai kartu atau jenis elektrinya itu, agak nggak sulit gitu loh. Jadi kurang setuju lah itunya, kurang lebihnya. Program pembayaran non-tunai di SPBU milik Pertamina ini merupakan program perkelanjutan, sehingga pembayaran secara tunai masih bisa dilakukan. Pertamina mendorong penggunaan transaksi Ling Aja dan juga May Pertamina untuk mengurangi penggunaan alat transaksi pembayaran berupa uang tunai. Namun demikian, layanan non-tunai juga tidak menghapus transaksi konvensional di SPBU. Jadi seluruh konsumen di SPBU dapat tetap melakukan pembayaran dengan uang cash. Pembayaran secara non-tunai memang menjadi solusi pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Namun penerapannya harus disertai dengan edukasi secara masif kepada masyarakat. Dan diharapkan program ini betul-betul bermanfaat bagi rakyat, bukan menjadi celah bagi para petinggi negeri untuk memperkaya diri. Tim Liputan News, melaporkan. Terima kasih.